Intro Senangnya Kelvin Verdong diterima di Timnas Indonesia Verdong menjadi salah satu pemain yang masih menunggu proses naturalisasinya beres Bersama Jens Raffen, keduanya diharapkan dapat menjalani debut dengan Timnas saat menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni Proses naturalisasi keduanya mandek karena belum mendapat persetujuan dari DPRI Meskipun masih dalam proses menjadi warga negara Indonesia Verdong rupanya tetap dihadirkan dalam latihan Timnas Indonesia yang berlangsung di Stadion Madya, GBK Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 Seusai latihan, Kelvin Verdong juga sempat ditanyakan awak media terkait perasaannya menjalani latihan perdana bersama skuad Timnas Indonesia Ia mengaku senang bisa berada di Indonesia Selain karena cuacanya bagus, ia juga diterima baik oleh Tim Jawaban berkelas Sain Patinama usai keamanan Timnas Indonesia diperketat hingga dijaga polisi Keamanan Timnas Indonesia diperketat, bukan hanya lewat jasa keamanan atau petugas keamanan, tapi skuad Garuda juga dijaga kepolisian Pengetatan terhadap Timnas Indonesia juga bukan hanya dilakukan di hotel, namun di tempat latihan Petugas keamanan dan anggota kepolisian berjaga-jaga dekat pemain skuad Garuda Back Timnas Indonesia, Sain Patinama memberikan jawaban berkelas terkait pengetatan keamanan terhadap timnya Meski interaksi dengan fans menjadi terbatas, tetapi ini dilakukan demi kebaikan skuad Garuda Patinama juga mengapresiasi dukungan dari fans dan mengharapkan semua fans mengikuti protokol yang berlaku Terakhir kali Timnas Indonesia berkumpul pada akhir Maret tahun 2024, beberapa fans nekat menyerbu para pemain skuad Garuda Bahkan, beberapa penggawa sampai sakit seperti Jakob Sayuri dan Rafael Struik Jadwal Timnas Indonesia VS Tanzania, Sain Patinama on Fire Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Tanzania dalam laga persahabatan Pemain Timnas Indonesia, Sain Patinama, mengatakan pertandingan tersebut penting untuk mengukur kekuatan skuad Garuda sebelum menghadapi Irak dan Filipina Skuad Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengamankan tiket keputaran ketiga Oleh karena itu, Sain sangat antusias menghadapi tiga laga mendatang Pemain khas upan ini menyatakan bahwa pertandingan melawan Tanzania akan menjadi pemanasan sebelum menghadapi Irak dan Filipina Menurutnya, laga uji coba tersebut bagus untuk mengukur kekuatan tim Keren, Ces Fabregas menyambangi TC Timnas Indonesia U20 di Komo Timnas Indonesia U20 terus menggenjot persiapan sebelum berlaga di Maurice Revello Turnamen Garuda muda berlatih di Komo, Italia sejak beberapa hari terakhir Namun, ada yang spesial dalam sesi latihan Timnas Indonesia U20 yang berlangsung Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 Skuad Asuhan Indra Shafri mendapatkan kunjungan spesial dari Ces Fabregas Legenda asal Spanyol itu diketahui memang menjadi pelatih di Komo 1973 Klub yang dimiliki pemusaha asal Indonesia itu belum lama ini memastikan tiket promosi ke Serie A Momen kehadiran Ces Fabregas dalam sesi latihan Timnas Indonesia U20 Dibagikan oleh manajer skuad Garuda Nusantara, Zaki Iskandar melalui Instagram Reaksi Emil Audero usai dikabarkan bakal bersedia membela Timnas Indonesia Penjaga gawang Inter Milan, Emil Audero, angkat bicara soal kans untuk membela Timnas Indonesia di masa depan Penjaga gawang 27 tahun tersebut kini membela Inter Milan sejak awal musim 2023 per 2024 Emil Audero direkrut Inter Milan dengan status pinjaman dari Sampdoria Ya, asal saya orang Indonesia, saya lahir di sana, kerabat dari pihak ayah saya semuanya masih tinggal di sana Saya telah ke Indonesia beberapa kali, kebanyakan pada hari libur, dan saya akan lebih sering kembali lagi Anggap saja tidak sedekat itu, memang benar Timnas Indonesia menginginkan saya Tapi saya hanya punya paspor Italia jadi kemungkinan itu pun tidak ada Tentu saja aku bisa mengajukan permintaan, tapi aku tidak tahu seberapa besar manfaatnya bagiku Ujar Emil Audero Hebo Elkan Bagot hapus status pemain Timnas Indonesia di Instagram Elkan Bagot sejatinya merupakan pemain andalan Timnas Indonesia pada era Sintaeyong Jadi, absennya Bagot untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan Filipina mengundang banyak tanya di kalangan publik Sintaeyong tidak memberikan keterangan pasti soal alasan tidak memanggil Bagot lagi Masalah Elkan Bagot, mungkin langsung ditanyakan saja kepada Bagot Mungkin Bagot yang lebih tahu, ujar Sintaeyong Polemik tidak berhenti di situ Pada hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 24, Bagot lagi-lagi jadi pembicaraan Bagot menghapus status pemain Timnas Indonesia yang ada di bio akun Instagram miliknya Pertama Arhan belak-belakan soal dapat kartu merah dari wasit saat debut bersama Suwon FC Bagot timnas Indonesia Pratama Arhan belak-belakan soal ia mendapat kartu merah dalam laga debutnya di Kalik 1 2024 bersama Suwon FC Seperti diketahui, Pratama Arhan akhirnya menjalani debutnya bersama klub asal Korea Selatan Suwon FC Ya namanya sepak bola, tidak disengaja juga Ya itulah sepak bola mau bagaimanapun keputusan wasit sudah mutlak Kalau namanya sepak bola kita ngejar bola lalu gak sengaja mau kena kartu merah Ya mau gimana lagi, saya juga tidak bisa berkata-kata Jelas Arhan How have you guys! You You You